packaging disini dan disini fungsinya berbeda sangat jauh sekali ini saya ambil istilah ini tentang ada namanya packaging before sales dan packaging after sales itu saya ambil dari istilahnya Pak Subiak to ya jadi apa sih perbedaannya baik Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya saya akan berbicara mengenai bahwa packaging itu harus sesuai juga positioning maksudnya gimana Oke teman-teman pernah tahu roti ini enggak nih jadi Facebook kelihatan ya hari roti ini saya roti teman-teman tahu ini kan saya roti yang di Facebook juga kelihatan ya ini saya roti ini ini penyakit roti ya oke nah kemudian dengan yang Holland Bakery atau ini yang packaging yang pas saya bawa adalah dia Bakery ya dia Bakery atau misalnya teman-teman Holland Bakery atau misalnya Britop nah menurut teman-teman nih menurut teman-teman ya menurut teman-teman antara tari roti dan dia Bakery yang beginian kalau dibilang secara produk sama enggak produknya sama gitu kan sama-sama apa sama-sama roti yang dijual misalnya roti keju di saya roti jual roti keju kemudian dia Bakery juga jual roti keju artinya secara produk hampir tidak ada perbedaan sama-sama roti kemudian perbedaannya apa sih antara packaging yang untuk yang mudah saya roti dan bukan antara dia Bakery dulu nah kalau di Nema Wekanvas teman-teman bisa melihat sebagian sebelah kiri yang namanya blueprint dan bagian paling atas di dalam brand blueprint itu ada yang disebut dengan positioning ya nah positioning itu elemen yang paling utama paling fundamental adalah yang disebut dengan market kategori nah market kategori itulah yang sebetulnya dampaknya ketika beda market kategori beda positioning itu dampaknya kemana salah satunya adalah ke packaging bedanya apa walaupun ini sudah ngebahas ini di YouTube enggak papa deh buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar ini Oke saya bilang dulu saya roti ya misalnya nih teman-teman sedang dari jalan kemudian perutnya lapar apa nih yang gue bisa nganjel perut saya gitu kan Nah teman-teman mungkin terfikirkan adalah saya roti udah deh kita beli saya roti belinya dimana belinya di Indomaret atau Alfamart pertanyaan saya pada saat Anda masuk ke Indomaret atau Alfamart pada saat ingin membeli sari roti apakah membaca detail satu persatu packaging yang ada di rak enggak kan yang kalian lihat apa cuma cukup melihat dari jarak jauh teman-teman sudah bisa mengidentifikasi bahwa di depan situ di depan sana di kanan saya itu sudah ada sari roti gitu oke sehingga ketika teman-teman mau beli sari roti yang dicari adalah packagingnya ingat pada saat teman-teman mau membeli cari roti yang dicari adalah packagingnya bisa dipahami di sini oke perbedaannya dengan yang dia bakri apa ini teman-teman kalau mau membeli Holland Bakery mau membeli dia bakri misalnya wah ini saya mau jenguk orang sakit saya akan belikan oleh-oleh yaitu roti saya akan beli dari dia bakri ini dia bakri ya Nah teman-teman pada saat Anda ingin ke dia bakri atau Holland Bakery atau Britalk yang teman-teman cari packagingnya atau outletnya Ayo apa coba yang dicari outletnya yang dicari bukan packagingnya beda dengan sari roti kalau teman-teman mencari sari roti yang dicari apa packagingnya betul kan Nah dari sinilah sebetulnya perbedaan ini yang disebut dengan kalau di Nema way canvas itu di workshop saya jelas sekali pertama fundamental yang perlu dipahami yang perlu didefinisikan adalah industri dan market kategori teman-teman semuanya dia bakri ini lebih ke jasa services jasa jasa apa jasa pembuatan roti yang dimana konsumen bisa ada experience pada proses pembeliannya ya dia bakri yang modalnya seperti ini ketika teman-teman mau beli dia bakri mau beri Britalk yang dicari bukan packagingnya yang yang dicari adalah outletnya sehingga packaging disini dan disini fungsinya berbeda sangat jauh sekali ini saya ambil istilah ini tentang ada namanya packaging before sales dan packaging after sales itu saya ambil dari istilahnya Pak Subiak to ya Jadi apa sih perbedaannya Anda dapat packaging ini sebelum pembelian gitu kan pada saat Anda mau beli dia bakri seperti ini Anda mendapatkan packagingnya setelah Anda membeli ya Anda dapat ini setelah membeli kalau ini Anda sebelum membeli dua industri ini industri berbeda kategorinya juga berbeda walaupun walaupun yang dijual sama-sama roti ini tapi mendekati kejasa yang ini yang disebut dengan fast moving consumer goods terima kasih telah menonton